Terus kenapa KPU bang? Karena KPU masih tau berapa uang ada pemilu Jadi? Harusnya jangan kasih tau Kalau dia tau ikut lagi Jadi 2029 nanti Kalau dia tau ikut lagi 2034? Kalau dia tau ikut lagi Maka hijau sepakat Kalau dia nanya Ntar ada pemilu gak? Belum menyaksikan video ini Pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis Plus bonus tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Nah memang menurut saya Hal yang paling rumit dan paling ribet Di pemilu 2024 adalah Dari putusan MK yang pada waktu lalu Yaitu apa? Yaitu terlalu memaksakan Yaitu untuk memajukan keponakannya Menjadi bakal cawapres Dari Pak Prabowo Subianto Dan bahkan saat ini juga Sudah diputuskan lah Oleh MK-MK dan Ternyata Anwar Usman Ya mendapatkan Sangsi kode etik berat Bayangkan loh Kode etik berat Melanggar kode etik berat Nah tetapi yang unik Yaitu disini Anwar Usman bahkan juga Tidak meminta maaf ya Walaupun sudah melanggar kode etik Ya seharusnya meminta maaf lah Karena memang disitu terbukti Benar-benar melanggar kode etik Karena putusan Pada waktu lalu Nah disini Saya sangat setuju sekali Yaitu gara-gara putusan MK disitu Yaitu Pilpres 2024 Sepertinya kurang Gimana ya Tetapi kita harus move on lah Karena sudah diputuskannya Dan itu berarti Putusan dari MK-MK tersebut Harus kita patuhi Dan bahkan menurut Pak Mahfud MD Yaitu Gibran sebagai capes dari Pak Prabowo Subianto Adalah sah Nah kita dukung lah Apalagi juga MK-MK sudah Memberikan sanksi Yaitu Anwar Usman Dicopot dari jabatan ketua MK Dan juga Anwar Usman Besok ketika ada Sengketa Pilpres Anwar Usman Tidak bisa mengadili perkara tersebut Menurut saya disitu Sudah clear Jadi kita sambut Pemilu besok Dengan ceria lagi ya Kita lupakan sajalah Yaitu Masalah gugatan di MK Dan Gibran Maju sebagai cawapres Ya Siapa tau besok Pada Pilpres 2029 Atau 2034 Ada cawapres Dan juga capres Yang bisa Maju Dikarenakan Kepiaweannya Terhadap Perpolitikan di Indonesia Ya siapa tau Ini bukan tentang Gibran saja Nah Disini saya jadi setuju Apa namanya Ucapan dari Adian Nabi Tupulu ini Ya Berawal memang Dari Pak Prabowo Subianto Menginginkan Gibran Sebagai cawapres Bahkan juga Sebelum ketokan Palu Dari Ketua MK Disitu Bali Ho Gibran Sudah beredar Masif Di seluruh Indonesia Jadi Menurut saya Saya sangat setuju Ucapan adian kali ini Seperti ini videonya Penyebabnya Kesimpulan kita tadi Dua Katanya KPU Terus kenapa KPU Karena KPU Karena KPU Dikau Berapa uang Ada pemilu Jadi Harusnya jangan Dikau Kalau dia tau Ikut lagi Jadi 2029 nanti Kalau dia tau Ikut lagi 2034 Kalau dia tau Ikut lagi Maka Kita harus sepakat Kalau dia nanya Eh Tadak ada pemilu Gak Tadak ada Ya seperti itu Ini bahkan juga dikomentari oleh Cynthia Emang sih Geribetin doang Nah Menurut saya juga Sampai saat ini Masih trading Topik di Twitter Yaitu Anwar Usman Gibran Cawapresi Legal Dan sebagainya Menurut saya disini Sudah Ya kita move on aja lah Apalagi juga Sudah mendapatkan sanksi Yaitu pelanggaran kode etik berat Ya tetapi memang Ini adalah suara dari masyarakat ya Jadi ya memang Dibiarkan saja Nah dari sini Bahkan Pada waktu lalu Yaitu Anwar Usman Ketika Disuruh mundur Jabatan itu adalah Milik Tuhan Tetapi disini Yang aneh lagi Yaitu ketika Anwar Usman Sudah dinyatakan bersalah lah Oleh MK Karena melanggar kode etik berat Tetapi disini Menolak mundur Dan bahkan juga Permintaan maaf pun tidak Ya seharusnya meminta maaf lah Apa sih Permintaan maaf Apa dia saat ini Berada di atas ya Apalagi juga Kakangnya Yaitu sebagai Presiden Republik Indonesia Jadi merasa jumawa Tidak meminta maaf Apalagi juga Dari MK Sudah Dinyatakan bersalah Yaitu Terkait Putusan Usia Minum Capres-encapres pada waktu lalu Tetapi disini Tidak meminta maaf Kan menurut saya Sangat lucu sekali Nah disini juga Yaitu ada Berita dari Kumparan Anwar Usman Menggelar Converse Di gedung MK Dia tidak meminta maaf Dan juga Tidak mundur dari MK Wow Ya memang lah Saya sangat setuju sekali lah Kalau jabatan-jabatan Seperti ini Diisi oleh Anak muda lah Kemungkinan anak muda itu Masih enerjik Dan bisa Menyerap aspirasi Dari Masyarakat Nah dari sini Saya penasaran Kira-kira Komentar-komentarnya Seperti apa ya disini Lansia tidak tahu diri Nyari apa pak Rasa malu Anis menang Insya Allah Pakai baju Orang sebuah Amin Apa sih Emang dia mabuk kekuasaan Gue yakin Kalau Prabu Gibran menang Pasti dapat posisi strategis Malu woy Oh iya Politik di resim sekarang kan Politik gak tahu malu Saking kuat bagingannya Sama kayak Gibran Gak tahu malu Gak ada adabnya Karena Ngerasa di backing Bagingannya Masih presiden Jadi masih bingung dadanya Bahkan Sampai saat ini pun Anwar Usman juga Masih trending Topik di twitter ya Disini Kita memang harus Move on lah Walaupun Gibran juga Sudah dinyatakan Yaitu Bisa mendaftarkan Capres Kita harus Move on Dan itu juga sah Menurut undang-undang Yang berlaku Dan bahkan disini juga Makamah keluarga Kami Muak Juga masih trending Topik di twitter Seperti itulah Nah bahkan Ternyata Yaitu Dari berita disini Yaitu Pak Prabowo Yang menginginkan Gibran Sebagai cawapres pada Pilpres 2024 Disini nama putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Masuk dalam daftar Nama bakal calon Wakil Presiden Selain Gibran Ada tiga sosok lain Yang disebut sebagai Bacawapres ketua umum partai Gerindra Yani Menteri BUMN Erktohir Ketua umum partai Golkar Air Langga Hartarto Dan Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa Luang Gibran Yang berusia 36 tahun itu Menjadi Bacawapres pada Pilpres 2024 Terbuka lebar Setelah Makamah Konstitusi Pada 16 Oktober Memutuskan batas Usia cawapres Dan cawapres 40 tahun Atau pernah berpengalaman Sebagai kepala daerah Di tingkat provinsi Maupun Kabupaten kota Nah dari sinilah Keputusan Dari MK tersebut Akhirnya Ya secara tidak langsung Meloloskan Gibran Sebagai cawapres Dari Pak Prabowo Subianto Nah dari sini Saya penasaran Kira-kira komentar-komentarnya Seperti apa ya Yaitu Sindiran dari Adian Nabi Tupulu ini Hihi Emang Oh Pak Ulik Obsesinya Nyapres umur hidup Dan gak tau diri Nggak kak Sintia ribet ya Ohoho Jangan-jangan ini penyebab Mau dilaporkan Dari MK Pembuat onar Bisa juga Ngelawak Jangan gitulah Bang Tegagali ya Bang ini Ya juga ada benarnya Nah bener tuh Ya memang Kalau dipikir-pikir lagi tuh Mulai tahun 1999 Itu Pak Prabowo Berpasangan dengan Ibu Megawati Dan 2014 Itu Pak Prabowo Berpasangan dengan Hatara Jasa Kalau gak salah ya Dan di 2019 Pak Prabowo Berpasangan dengan Sandiaga Uno Dan yang ini Yaitu Pak Prabowo Berpasangan dengan Gibran Menurut saya Dari wakil-wakilnya Disitu Ya seharusnya Pak Prabowo Lebih jeli lagi ya Memilih dari Wakil presidennya Menurut saya Disitulah Ada yang Ya Apalagi saat ini Yaitu ketika Pak Prabowo Memilih Gibran Raka Bumi Sebagai cawapres Disini bahkan Banyak drama Banyak kejanggalan Bahkan juga Ketua MK Yaitu Selaku Pamanya sendiri Bahkan juga Mendapatkan Sanksi Kode Etik Berat Wow Jadi menurut saya Disini Bisa mengerus Elektabilitas Dari Pak Prabowo sendiri ya Ya seharusnya Mikir jangka panjang lah Mikir pemenangan Karena masyarakat saat ini Juga sangat realistis sekali Yaitu Memilih Capres dan cawapres Tentunya Untuk Memimpin Indonesia ke depan Ya apapun itulah Untuk Pilpres 2024 mendatang Semoga saja Berjalan dengan aman Berjalan dengan lancar Dan yang paling penting Berjalan dengan jujur Dan juga adil Terima kasih Students Terima kasih.